Tuhan menolak Saul karena tidak mentaati firmannya 1 Samuel 15 ayat 1-3, ayat 7, ayat 9-11, ayat 13, ayat 22-23 Berkatalah Samuel kepada Saul Aku telah diutus oleh Tuhan untuk mengurapi engkau menjadi raja atas Israel umatnya Oleh sebab itu dengarkanlah bunyi firman Tuhan Beginilah firman Tuhan semesta alam Aku akan membalas apa yang dilakukan orang Amalek kepada orang Israel Karena orang Amalek menghalang-halangi mereka ketika orang Israel pergi dari Mesir Jadi, pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek Tumpaslah segala yang ada padanya dan janganlah ada belas kasihan kepadanya Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan Anak-anak maupun anak-anak yang menyusut Lembu maupun domba, unta maupun keledai Lalu, Saul mengukul kalah orang Amalek mulai dari Hawilah sampai ke Syur Yang di sebelah timur Mesir Tetapi, Saul dan rakyat itu menyelamatkan agak dan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dan tambun Pula anak domba dan segala yang berharga Tidak mau mereka menumpas semuanya itu Tetapi, segala hewan yang tidak berharga dan yang buruk itulah yang ditumpas mereka Lalu, datanglah firman Tuhan kepada Samuel demikian Aku menyesal karena aku telah menjadikan Saul Raja Sebab ia telah berbalik daripada aku dan tidak melaksanakan firmanku Maka, sakit hatilah Samuel dan ia berseru-seru kepada Tuhan semalam-malaman Ketika Samuel sampai kepada Saul, berkatalah Saul kepadanya Diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan Aku telah melaksanakan firman Tuhan Tetapi, jawab Samuel Apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelian Sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya, mendengarkan lebih baik daripada korban sembelian Memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenang Dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan kerafim Karena engkau telah menolak firman Tuhan Maka ia telah menolak engkau sebagai Raja